desain dengan tema cheerful minimalis kok subscriber gue berkurang sangat tidak terduga tipis-tipis kuraja 17 koleksi pribadi tetetet halo buka hafaz bersama gue Ryo nah di video kali ini gue bakal bahas buku ini kelihatan gak ya silau lightingnya terwarnanya juga perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi oleh Eka Korniawan ini adalah antologi cerpen kurang lebih ada 15 cerpen ini edisi kedua jadi setelah gue cari tau ternyata edisi pertama itu antologi juga cuman lebih dikit sekitar 13 atau 14 jadi ini ada tambahan 1 atau 2 cerpen lagi yang gak ada di edisi sebelumnya jadi gue cukup beruntung bisa punya yang ini semoga edisi berikutnya ya masih sama sih masa setiap edisi nambah 1 cerpen 1 cerpen buku nah langsung kita bahas aja ya sampulnya ih ini sampulnya kokil sih ilustrasi yang gak bisa dibilang abstrak juga sih agak karikatur gitu ya ya gue suka sih ilustrasinya nah terus mari kita ngobrolin tentang buku ini ini ada 15 cerpen mayoritas itu ngobrolin tentang perempuan dan feminisme jadi toko utamanya ini perempuan ngobrolin tentang ya stereotype-stereotype perempuan atau pengalaman-pengalaman sebagai perempuan dan sebagainya ya kayak gitu-gitu lah nah tentunya selayaknya tulisan Eka Kuryawan pasti ada mengkritik isu-isu tertentu entah itu politik, sosial, budaya jadi ya kalian gak bakal asing lagi dan silpen disini bagus semua walaupun gue sebutin kalau mayoritasnya itu tentang perempuan dan feminisme tapi ada beberapa cerpen yang menurut gue agak absurd di luar genre di luar tema dimana ada yang thriller ada yang crime kriminal gitu lah sama ada yang kayak fable gitu ya kayak gitu nah terus gue bakal sebutin 5 cerpen favorit gue dari 15 cerpen yang ada di buku ini jadi 5 dari 15 di buku ini nanti gue buka dulu halaman daftar isinya nah ini adalah cerpen-cerpennya yang gue favoritin ya pertama itu adalah Ginju ini merah sayangnya ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang dulunya bekerja sebagai gadis malam wanita malam yang akhirnya menemukan cinta jadi ini ceritanya itu drama romance romansa cukup seru cukup bikin terharu juga kisahnya dan gue suka itu cerpen pertama yang gue suka cerpen kedua yang gue suka itu adalah membuat senang seekor gajah nah ini ini agak absurd sih sebenarnya kayak disturbing terbennya dimana kisahnya ini tentang sepasang kakak adik yang mencoba membantu seekor gajah membahagiakan seekor gajah menolong seekor gajah gajah ini ingin masuk ke kukas tapi ya hal yang dilakukan untuk membuat gajah itu masuk ke kukas itu kayak disturbing banget dilakukan oleh anak kecil gitu sepasang kakak adik itu kayak gue habis baca kayak kakak adik cerpen apa ini yang gue baca bikin kayak 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 baca cerita di dark web gitu loh nah cerpen berikutnya itu yang gue suka adalah 3 kematian marasilam nah ini punya latar sejarah tentang PKI dan sebagainya jadi agak sensitif sensitif gak tau juga tentang PKI dan sebagainya tentang seorang karakter bernama Mas Hilang yang diduga seorang PKI dan dieksekusi tapi ternyata dia hidup lagi terus kehidupan keduanya itu sebagai seorang kayak sukses penusaha gitu lah eh ternyata mati lagi dan hidup lagi dan kehidupan berikutnya itu dia sebagai semacam pengemis pemulung orang miskin gitu nah kayak gitu itu kayak 3 hal kejadian sebenarnya ini lebih ke thriller kriminal ya dimana ada unsur sejarahnya yang gue suka karena itu kalau yang sebelumnya yang gue sebutin yang tentang bocah yang ingin menyenangkan anak itu eh thriller thriller aja karena disturbing sih thriller sih disturbing berbekas banget di kepala gue ada cerita kayak gitu tentang anak jenak web nah sampai yang keempat itu adalah cerita tentang batu ini adalah sembangka batu menjadi saksi bisu tentang sebuah kejadian kriminal gitu ada seorang yang membunuh seseorang lain dan batu ini merasa terhina karena dia dijadikan alat pembunuhannya dimana si pelaku menenggelamkan mayat yang ternyata belum mati ke dalam sungai menggunakan si batu dan dia dendam terus dendam cerita cukup unik lah thriller drama gitu dan gue suka lah terus cerita berikutnya terakhir itu ada kapten bebek hijau dan setiap anjing boleh bagi 5 atau 6 yang gue suka gue jadi bingung cerita batu juga bagus cerita tentang anjing yang boleh bagi ini cukup bagus ini jadi kayak kalau yang anjing ini cerita tentang seorang wanita yang punya mimpi ingin punya peliharaan seekor anjing dan anjing dia bertemu dengan seekor anjing itulah akhirnya cuman ceritanya ini dark love banget thriller terus ada cerita lain fable gitu tentang seekor bebek sekelompok bebek bebek ini punya kewilikan sendiri warna bulunya itu hijau karena kejadian tertentu akhirnya dia kayak wah gue pengen ingin jadi sedia seperti sedia kayak gitu warna bulunya yang kuning kemasan putih kuning kemasan seperti orang tuanya kakak-kakaknya atau adik-adiknya jadi dia berkelana berpetualang mencari semacam tumbuhan yang bisa merubah warnanya kembali seperti kalang ceritanya ceritanya petualangan cuman tidak semenyenangkan petualangan petualangan yang gue baca hidup unik jadi enam deh ya giju merah sayang membuat seekor gajah senang tiga kematian marsilam cerita batu setiap anjing boleh bahagia sama kapten bebek hijau yang gue suka sebenarnya kebanyakan thriller horor kriminal karena memang yang gue suka sisanya itu romance deh iya romance banget kakak grimmies sederhana itu romance kerempuan patah hati yang kembali menemukan cinta ini honorable mention karena cerpennya itu cerpen yang hadir di judul buku dan ini romance yang wuuu gitu nah sisanya itu penafsir kebahagiaan jangan kecil disini laki of mupolus terus tekan teki silang membakar api romance ada unsur sedikit thriller cuman ya romance lah tentang tokonya perempuan dan feminis yang lainnya itu kayak bedanya sendiri tokonya batu tokonya bebek tokonya anjing gitu-gitu itu beda anak kecil yang wow dia stupid dia masih otak gue gak bisa meninggalkan cerita yang anak kecil yang disturbing banget itu dan itu cerita yang dia favorit bukunya bagus gue sebenarnya bingung sendiri pengen pilih cerpen-cerpennya mana sebenarnya cerpennya bagus kok gue suka juga yang membakar api ini ceritanya itu complicated bisa ada juga yang judulnya teka-teki silang ini tentang seorang perempuan yang membuat teka-teki silang tapi mewujudkan teka-teki silang yang menjadi kenyataan gitu loh dalam bentuk tindakan kriminal bagus-bagus aku ceritanya ih ya itulah review ini kalian harus baca sih buku-buku ekak kuriawannya memang bagus-bagus cuman ya itu kadang cocok-cocok cocok-cocok kan ya karena ekak kuriawan selalu mengangkat isu-isu tertentu setiap cerita dan tulisannya jadi ya cocok-cocok kan seperti contohnya yang di buku ini sebenarnya ngobrolin tentang feminisme dan perempuan gitu tentang stereotype perempuan tentang hal-hal yang dilakukan perempuan tentang pendapat laki-laki yang terhadap perempuan atau tindakan laki-laki yang terhadap perempuan yang sepenuh-penuh maksudnya objek utamanya perempuan gitu cuman beda sendiri ada cerpen-cerpen sampingan yang apsum gue malah suka cerpen-cerpen sampingan yang apsum ya malah pun gue suka juga gue suka sih panar-panam mention yang judul-cerpennya itu kayak judul buku juga perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui itu uuuh banget uuuuh so sweet gitu badal mistis-mistisnya juga ini kita kunyaman banget lah dan kalian coba baca deh gue suka juga pisan sampu ya sekian review gue untuk buku ekakoreawan kali ini ini baru liris sebelum lama juga tapi gue langsung beli karena ya ekakoreawan udah ketagihan sama ekakoreawan dah dah nak balik gitu lah sampai ketemu di video video berikutnya bye 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton